Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat siang dan selamat pagi ya Untuk anda semua yang hobi mancing ikan mas Seperti biasa saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas Upan ikan mas versi dadakan ya edisi mancing ikan mas harian Yang sangat simpel, murah meriah, tentunya dimakanin banget kalau ada ikan di lapak kita Dukung terus dengan cara like, komen, share dan subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya Langsung saja kita ke bahan-bahannya disini saya menggunakan bahan yang sangat simpel dan mudah didapat di toko umpan di sekitar anda Di antaranya saya menggunakan pelet apa ini G2 AB dan pelet Samsung ya Semuanya pakai satu bungkus satu bungkus Nah, satu bungkus saja Nah, ney Itu lebihnya pakai satu bungkus Terus kita aduk secara keringan terlebih dahulu sebelum dikasih air panas Ini umpan yang sangat simpel ya insyaallah, dimakanin banget Terus saya nama ini pribadi ya itu aja nak Ayo kan ini pribadi Uh, ayo si bro Ayo, kebenaran Kerek dionggong kan, lebih kurang Dan untuk bahan yang selanjutnya disini saya menggunakan telur asin Telur asin pakai semua ya Nggak ada yang dibuang kecuali kulitnya Kulitnya dibuang saja Takutnya ikannya keselak ya Pilihlah telur asin yang masih bagus Jangan yang sudah bau Nah, untuk telur asin ini langsung saja kita hancurkan atau lembutkan ya Sampai benar-benar lembut Halo, geng Kakak Arak dionggong kan, lebih orang dijeruh ya Berarti ya, biak, ada garungan itu ya Ada garungan itu, biak Dan setelah apa, dirasa cukup halus Langsung saja tambahkan air secukupnya Langsung kita satukan dengan pellet yang sudah kita aduk secara keringan terlebih dahulu Jangan terlalu banyak airnya ya Langsung kita aduk bersama pelletnya ya Ini menyusahkan nih bakinya ini agak melengking-melengking ini ya Jadi mengusahkan kita dalam pengadukan Tas naun nih man Tas naun man ya Enggak Jika sudah teraduk secara merata Yang terakhir, apa yang untuk hanyirannya Seperti biasa Deho, takaran 5.000 Hancurkan dulu, langsung kita satukan dengan pellet Jika tidak ada deho, bisa pakai sandel Dan tidak ada sandel, bisa pakai sarden ya Jika tidak ada sarden, bisa juga pakai tongkol Tapi untuk sekarang ini, saya menggunakan deho ya Seperti biasa, takaran 5.000 atau 1 sendok makan orang dewasa Saya hanya diperlu seperti itu langsung saja kita satukan dengan pelet yang sudah kita kasih air panas dan sudah kita aduk dengan telur ini hancur sekali ya seperti mukanya si Brong dan untuk bahan tambahan lainnya tambahkan water tango yang gopay ya kalau sekarang ini gak gopay harganya sudah naik lagi menjadi 2003 pokoknya pakai satu batang saja atau satu bungkus ya ini kita haluskan seperti ini nanti kita buka kalau kita satukan dengan umpan yang sudah kita galau-galau aduh bobon orang ini nyala ya bobon orang yang nyata nurang tambahan kemana terus kita aduk-aduk kembali dan untuk yang terakhir masukkan keroto ya untuk keroto disini bisa bebas ya pakai berapa aja semampunya kalau keroto dan untuk keroto mau direndam di air panas juga boleh kalau sekarang ini untuk kerotonya saya pepes ya ini pepes seperti ini pakai secukupnya sekarang goceng ya cukup roto ini hanya sekedar pemanis ya untuk keroto disini saya aduk-aduk ngambang saja bisa mau dicampur dengan umpan dan bisa juga di apa buat cocolan ya seperti ini buat lo umpan sekalis mungkin jangan terlalu banyak dan jangan terlalu keras juga ya seperti ini aduk-aduk ngambang saja ya untuk keroto tepung-tepung siap-siap sepat-siap sepat-siap banyak seperti ini ya cocok untuk main apa mancing harian misalkan cocok sekali disini saya nyamper bagi bukan masyid menggurui semoga bermanfaat dan cocok tempat anda masing-masing untuk bomnya ini saya menggunakan ini ya dan untuk tutorial cara membuat bom yang citu dan ampuh terima kasih yang sudah mendukung salam sotrek salam sotihuobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh